Sopir kurang konsentrasi, sebuah truk tronton di Kelatan, Jawa Tengah menabrak tiga kendaraan, satu orang terluka. Ya, sementara di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, gerobak sepeda bakso terguling ditabrak gerobak sampah. Bakso dan bakwan pun tumpah berserakan di jalan. Kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan ini terjadi di Desa Kelupu Kecampatan Ceper, Kelaten, Jawa Tengah, Senin Siang. Anggota Satlantas Polres Kelaten, Beribka Dema Nurcandra menjelaskan kecelakaan bermula ketika keempat kendaraan tersebut melaju dari arah Solo menuju kota Kelaten di lajur kanan. Sesampainya di lokasi, tiga kendaraan yakni truk muatan sapu, minibus, dan truk pasir berhenti karena antrian lapu lalu lintas. Selanjutnya dari arah belakang melaju truk tronton. Diduga karena kurang konsentrasi, truk tronton kemudian menabrak dan mendorong tiga kendaraan di depannya. Akibat peristiwa tersebut, satu penupang minibus terluka dan dibawa ke rumah sakit setempat. Seluruh kendaraan kemudian diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan. Diduga kurang berhati-hati saat membawa gerobak sampah, seorang petugas kebersihan mendabrak gerobak bakso yang tengah diparkir oleh pemiliknya di Pasar Pesing, Kebonjerug, Jakarta Barat, Senin pagi. Akibat insiden tabrakan itu, bakso dan bakwan tumpah ruah ke jalan. Pemilik gerobak bakso, Zainal, mengatakan saat insiden itu terjadi, dirinya hendak membeli mangkok di salah satu kiosk dan memarkirkan gerobaknya di pinggir jalan. Tak berapa lama dirinya kaget saat mendengar suara seperti benda yang terjatuh cukup keras. Setelah dilihat, ternyata gerobak bakso yang sudah terguling ditabrak gerobak sampah. Insiden itu akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Petugas kebersihan mengganti 500 ribu rupiah dari total kerugian yang ditaksir 700 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!